KEMBALI MASYARAKAT INDONESIA Lokasi kejadian diduga bertempat di sekitar bendungan Kalisambeng, Cirebon. Berawal dari satu siswa yang menendang korban, lalu siswa lain ikut melakukan pemukulan. Entah motif apa yang melatar belakangi terjadinya penganyayaan itu. Namun dalam suara yang terekam dalam video, korban sepertinya dipaksa untuk mengakui sesuatu oleh para pelaku. Video penganyayaan itu direkam oleh siswa lain yang juga satu kelompok dengan siswa yang melakukan pemukulan. Peristiwa penganyayaan itu baru berhenti ketika seorang warga perempuan berteriak melerai mereka. Para siswa itu langsung lari sebelum sempat dikejar warga. Berdasarkan penelusuran lebih jauh, para pelaku berasal dari SMP 1 Suranenggala. Hal itu bahkan sudah dibenarkan oleh sang kepala sekolah. Sedangkan siswa yang menjadi korban, tercatat sebagai siswa SMP 3 Gunung Jati. Kepala sekolah SMP 1 Suranenggala mengatakan bahwa masalah tersebut sejatinya sudah selesai, sebab kedua sekolah sudah memutuskan untuk sepakat damai. Kondisi kedua sekolah pun sudah berangsur kondusif. Mundur beberapa hari sebelum video penganyayaan itu terkuak, masyarakat Indonesia juga sempat dihabukkan oleh penangkapan remaja 19 tahun bernama Haikal, yang selama ini diduga telah menjadi peretas dari ribuan situs online di Indonesia. Remaja bernama lengkap Sultan Haikal itu berhasil dibekuk oleh Direktorat Tindak Pindana Kejahatan Cyber Barres Krim Mabes Polri pada 30 Maret lalu. Ia diancam melanggar Undang-Undang ITE tentang Kejahatan Cyber. Ditangkapnya Haikal yang masih di bawah usia 20 tahun ini tentu sangat mengejutkan publik. Ditambah lagi dari hasil penyelidikan polisi, Haikal hanyalah lulusan SMP. Namun ia sudah berhasil membobol ribuan situs termasuk milik Polri, pemerintah pusat, dan daerah. Dari hasil kejahatannya itu, Haikal telah meraup uang ratusan juta rupiah dan menyebabkan kerugian miliaran rupiah pada setiap situs yang diretasnya. Kepada polisi, Haikal mengaku belajar meretas secara otoridak melalui internet. Kejadian demi kejadian yang belakangan ini mengejutkan masyarakat Indonesia membuat semua orang bertanya-tanya ada apa dengan perilaku pelajar sekarang ini. Video penganiaan di Cirebon bukan yang pertama dan satu-satunya. Seakan pemukulan sudah menjadi hal biasa bagi para pelajar di Indonesia. Penanaman moral dan pemahaman Pancasila tampaknya perlu untuk lebih digalakkan lagi demi membangun mental anak Indonesia sehingga terhindar dari perilaku buruk semacam itu. Jika kita mau sadari, sosial media dan internet bisa menjadi salah satu pemicu kebebrokan moral pelajar Indonesia masa kini. Contohnya Haikal, remaja lulusan SMP yang hanya mengandalkan internet untuk mampu membobol ribuan situs penting. Pengawasan orang tua dan penggunaan sosial media atau internet yang bijak mungkin bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi buruknya perilaku pelajar Indonesia saat ini. Kebetulan ada di kayak mampir di explore Instagram aku jadi aku ngeliat gitu emang ada video anak tersebut. Dan aku sih menyayangkan banget gitu apalagi mereka kan masih pada kecil dan masih apa ya kayak masa depannya juga panjang, agak disayangkan sih kalau ada pembulian gitu di sekolah. Apalagi kan istilahnya kayak itu perbuatan yang tidak baik juga apalagi saling membuli satu sama lain. Dan menurut aku sih semoga aja mereka nggak melakukan hal itu lagi apalagi sampai disebarin ke sosial media. Semoga aja sih anak-anak muda jaman sekarang nggak ada pembulian lagi sih karena itu benar-benar disayangkan banget. Harapan aku sih semoga pelajar-pelajar di Indonesia bisa memanfaatkan gadget dengan baik. Semoga aja bisa membangun pertemanan itu dengan baik. Gue nggak kaget. Kenapa harus kaget? Kita menurut gue anak-anak jaman sekarang dengan pertumbuhan tenol yang seperti itu mereka tumbuh dengan pengetahuan yang sangat full. Apalagi kalau misalnya dijaga dengan baik kalau kita tahu mereka punya kelebihan gitu kan. Gue pernah dengar malah ada seorang anak Indonesia dari Madura, dari Sumeneb bisa menjuarai perlombaan fisika di luar negeri di Singapura. Anak Indonesia dari pedalaman. Kenapa gue harus kaget? Karena memang potensi anak-anak kita hebat. Tinggal bagaimana kita mengontrol supaya mereka, apa yang mereka punya kelebihan mereka itu tidak lari ke arah yang salah. Buat gue ini salahnya kita bersama-sama. Kontrol dong. Lo punya anak, jadi kontrol dong. Bukan berarti juga salah pemerintah. Pemerintah juga urusannya banyak. Bukan cuma ngurusin kecil-kecil. Mereka juga ngurusin banyak hal gitu. Kalau mau ditanya salah siapa, salah kita semua. Kita harus bisa menjaga anak-anak kita baik. Kalau misalnya terjadi sesuatu, salah siapa? Loh, kita yang punya anak. Kenapa lo harus nyalain orang lain?